Sosok istri dari Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo, menjadi sorotan dalam kasus baku tembak 2 judan di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Pasalnya insiden baku tembak antara Barada E dan juga Brigadir J terjadi selesai istri Kadif Propam tersebut mendapatkan tindak pelecehan di dalam kamarnya. Lantas siapa sosok istri Kadif Propam, Verdi Sambo tersebut? Istri dari Verdi Sambo diketahui bernama Putri atau yang akrab dikenal sebagai Nyonya Putri Verdi Sambo. Sosok Putri sendiri cukup aktif menjadi anggota bayangkari yang dikenal peduli dengan pendidikan anak. Ia pernah mengusahakan pembangunan TK saat sedang menemani sang suami bertugas menjadi kapolres Brebes. Putri pernah mengirimkan surat pada Kepala Dinas Kabupaten Brebes dalam upayanya. Ia pun membangun TK Kemalabayangkari 28 di wilayah desa Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu. Kini Nyonya Putri kian menjadi sorotan, seusai menjadi sosok yang diduga melatar belakangi insiden baku tembak antara Barada E dan juga Brigadir J. Putri pun telah dimintai keterangan kepolisian dan menjadi saksi kunci insiden penembakan tersebut. Saat kejadian, Brigadir J. diketahui kedapatan masuk ke dalam kamar Putri istri Irjen Verdi Sambo. Di sana Putri sedang beristirahat dan diduga Brigadir J. melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam tersebut. Istri Irjen Verdi juga mengaku diancam dengan pistol saat dilecehkan. Hal tersebut dijelaskan oleh Karopenmas Divisumas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli kemarin. Saat itulah istri Kadif Propam berteriak minta pertolongan. Teriakan tersebut didengar Barada E yang berada di lantai atas rumah dinas. Munculnya Barada E lantas membuat Brigadir Jepanik dan melesatkan tembakan ke arah Barada E. Saat itulah Barada E melakukan perlawanan dengan melesatkan tembakan. Baku tembak terjadi, Barada E melesatkan 5 tembakan. Sementara Brigadir J menembakkan 7 proyektil. Diungkapkan Ramadan buntut tembakan tersebut, Brigadir J tewas dengan beberapa luka tembakan. Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pencehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunyos.